Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sari Hayati Saya dosen di Universitas Darwan Rali Baiklah saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran Selama satu semester Dimana disini pembelajaran Pada 14 kali pertemuan untuk tetap muka Pemaparan materi dan diskusi Berikutnya satu kali pertemuan untuk ujian tengah semester Dan satu kali ujian akhir semester Mata kuliah yang saya ampun yaitu perpajakan Dimana disini perpajakan ini dipelajari di semester 2 Dengan bobot 3 SKS Ada pendiskripsi dari mata kuliah ini Yaitu mata kuliah ini mempelajari Tentang perpajakan Berbagai hal tentang pajak Kemudian disini juga Mendefinisikan tentang konsep dasar-dasar perpajakan Konsep ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pajak penghasilan dan dasar-dasar atas pengenangan pajak Serta PBB PNPB dan PPN Ada pun capaian pembelajaran Yang kita inginkan yaitu Dari segi kompetensi sikap Diharapkan disini mahasiswa dapat Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Dapat berkontribusi Kemudian dapat menghargai Serta dapat bekerja sama Dan taat hukum Dan juga disiplin di dalam kehidupan Dapat menginternalisasi nilai dari Norma dan etika akademik Menunjukkan sikap yang bertanggung jawab Dan juga dapat menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis Berikutnya Yaitu Pencapaian dalam segi keterampilan Dimana disini mahasiswa diharapkan nantinya Akan memiliki keterampilan Memacahkan permasalahan pekerjaan Dengan sifat dan konteks Yang sesuai dengan bidang manajemen Tentu saja berdasarkan pemikiran logis Inovatif dan bertanggung jawab Atas hasil Yang baik secara mandiri Maupun secara berkelompok Kemudian diharapkan dapat menyimpulkan Hasil kerja serta mengkomunikasikannya Secara efektif Kepada pihak lain yang membutuhkan Kemudian pencapaian di dalam ilmu pengetahuan Dimana disini diharapkan mahasiswa Mampu menjelaskan Materi-materi yang ada di setiap pertemuan Selama 14 kali pertemuan Kemudian daftar pustaka Yang saya gunakan disini Sebagai referensi di dalam mengajar Yaitu Dari bukunya Mark Diasmo Tahun 2016 Tentang perpajakan Yang edisi terbaru Kemudian juga Sumersan Thomas Lalu juga ada siti resmi Nah selain itu ada juga Referensi pendukung Yaitu dari DDP pajak Kemudian juga Dari penelitian Yang lainnya Dan juga buku lainnya Seperti punya Nayla Mengenai panduan lengkap Dan praktis tentang pajak Dan UKM Kemudian Juga Dharma Satya Lami dan Saprianto Yaitu mengenai MyTex SPT 1770SS Dan SPT 1770S Lalu juga bertunjung praktis Pengisian Dan penghitungan pajak Pribadi Baik itu direktur Maupun karyawan Ada pun media Pembelajaran Yang saya gunakan Di dalam pengajaran Yaitu software Bisa berupa Word Excel Maupun PowerPoint Dan juga Saya menggunakan E-learning Admodel Ada pun Headworks Disini yaitu LCD Dan juga Whitebox Nah selain itu Saya juga menggunakan Video pengajaran Yang bisa diakses Pada Link Youtube Dan juga Pada link blogger Sehingga Mahasiswa itu Bisa belajar Dimana saja Kapan saja Kemudian Kriteria Dan indikator Dari penilaian Pada mata kuliah ini Yaitu Kemampuan berkomunikasi Kerapihan Di dalam penyajian Ketepatan analisis Kebenaran penjelasan Dan kelengkapan penjelasan Ada pun Komponen nilai Yang saya nilai Yaitu Aktivitas kelas 15% Sikap 15% Tugas individu Dan tugas kelompok Sebesar 25% Prites 5% Postes 10% UTS 15% Dan UAS 15% Sehingga Jumlah Komponen penilaian Sebesar 100% Lalu disini Juga terdapat Grade penilaian Untuk A Lebih dari 85 Berarti disini Manusiswa dapat Mengerjakan tugas Dengan sempurna Kemudian grade Amin Nah disini Nilainya adalah 81 Sampai 85 Nah disini Siswa mengerjakan Baik Tetapi ada Sedikit gelahan Lalu ada B plus Yaitu Dari Nilai 76 Sampai 80 Nah disini Dikatakan bahwa Mahasiswa itu Dapat Mengerjakan tugas Sesuai dengan Konsep yang ada Walaupun Hasil Pekerjaannya Belum Sumpurna Kemudian B main B main disini Nilainya adalah 66 Sampai 70 Nah disini Mahasiswa dapat Mengerjakan tugas Sesuai dengan Konsep yang ada Walaupun Hasil Kerjaannya masih Belum Sempurna Kemudian ada Grid C plus Yaitu Dari Nilai 61 Sampai 65 Nah disini Mahasiswa dapat Dikatakan Dapat Mengerjakan tugas Sesuai dengan Konsep Yang ada Walaupun Hasilnya kurang Sempurna Kemudian Disini C Grid Nya adalah 51 Sampai 60 Dan D Dari 45 Sampai 50 Dan E Kurang Dari 15 Kurang Dari 45 Baiklah Kita lanjutkan Dengan penjelasan Rencana Pembelajaran Selama Satu semester Sebelumnya Disini Saya ada Tugas Untuk Mahasiswa Tugasnya Adalah Pre-test Pre-test Dilaksanakan Sebelum Perkulian Dimulai Selama 15 Menit Nah tujuannya Untuk Menuntut Mahasiswa Agar Belajar Di rumah Agar Mengetahui Awal Dari Materi Tersebut Kemudian Post-test Tugas post-test Akan dilaksanakan Setelah Perkulian Selesai Selama 15 Menit Tujuannya Untuk Mengingat Kembali Materi Perkulian Sebelumnya Nah sedangkan Tugas Kelompok Atau Tugas Pribadi Yaitu Membuat PPT Mengenai Materi Perkulian Kemudian Membuat Resumen Materi Perkulian Dan Membuat Rekab Dari Hasil Diskusi Nah tujuannya Agar Mahasiswa Itu Bisa Selalu Belajar Tidak Hanya Di Kelas Tetapi Juga Di Rumah Dengan Mengerjakan Tugas-tugas Tersebut Pada Pertemuan Minggu Pertama Biasanya Kita Akan Overview Materi Berupa RPS Kemudian Disepakati Kesepakatan Kontrak Perkulian Baik Itu Mengenai Jamnya Maupun Aturan-aturan Yang Kita Sepakati Pada Pertemuan Minggu Kedua Materi Yang Ada Di Belajari Yaitu Dasar-dasar Pepajakan Ada pun Tujuan Dari Pencapaian Materi Pada Pertemuan Minggu Kedua Yaitu Dapat Menguraikan Dan Menjelaskan Dasar-dasar Pepajakan Bentuk Dari Pertemuan Kedua Yaitu Berupa PPT Resume Dan Rekab Hasil Diskusi Pertemuan Ketiga Materinya Yaitu Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Capaian Yang Diharapkan Yaitu Mahasiswa Mampu Menjelaskan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Kemudian Bentuk Dari Pertemuan Ketiga Yaitu Tugas Terstruktur PPT Kemudian Resumen Dan Rekab Hasil Diskusi Berikutnya Pertemuan Minggu Keempat Materi Disini Yaitu Pajak Penghasilan Dan Dasar Dasar Pengenangan Pajak Diharapkan Setelah Mengikuti Perkulian Mahasiswa Dapat Menjelaskan Dan Memerikan Tentang Pajak Penghasilan Dan Dasar Dasar Pengenangan Pajak Bentuk Dari Pertemuan Keempat Yaitu PPT Resume Dan Rekab Hasil Diskusi Kemudian Yang Kelima Pertemuan Keempat Yaitu PPH Pasal 21 Dimana Disini Diharapkan Mahasiswa Mampu Menguraikan Mengenai Konsep PPH Pasal 21 Dan Dapat Menghitung PPH Pasal 21 Pada Pertemuan Keenam Materi Pertemuan Tidak Pertemuan 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 Mampu Menjelaskan Objek Pajak PPH Pasal 21 Dan PT KP Kemudian pertemuan ke-7 dengan materi tarik PPH pasal 21 dan penerapannya Diharapkan setelah mengikuti pertemuan ke-7, maka mahasiswa itu dapat menjelaskan tarik PPH pasal 21 dan juga penerapannya Berikutnya pertemuan ke-8, biasanya kita akan mengadakan uji yang tengah semester dengan materi dari pertemuan ke-2 sampai dengan pertemuan ke-7 Kita lanjutkan pertemuan ke-9 materinya yaitu PPH pasal 22 dan PPH pasal 23 Karena disini kita harapkan setelah mahasiswa mengikuti perpuliaan, maka dia mampu menjelaskan menguraikan konsep PPH pasal 22 dan PPH pasal 23 Serta dapat menghitung PPH pasal 22 dan pasal 23 Pada pertemuan ke-10 materinya adalah PPH pasal 24 Setelah mengikuti perpuliaan, maka disini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep PPH pasal 24 dan dapat menghitung PPH pasal 24 itu sendiri Berikutnya pada pertemuan ke-11 materi yang diajarkan yaitu PPH pasal 25 Setelah mengikuti perpuliaan pada pertemuan ke-11 diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan menguraikan konsep PPH pasal 25 dan dapat menghitung PPH pasal 25 Pada pertemuan minggu ke-12 dengan materi PPH pasal 26 Diharapkan mahasiswa nanti mampu menjelaskan konsep PPH pasal 26 dan dapat menghitung PPH pasal 26 Kemudian pada pertemuan minggu ke-13 dengan materi PPH final Setelah mengikuti perpuliaan, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan dan juga mampu menjelaskan tentang PPH final dan dapat menghitung PPH final Kemudian pada pertemuan ke-14 dengan materi pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM Nah setelah mengikuti perpuliaan pada pertemuan ke-14 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan menguraikan konsep pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan juga dapat melakukan perhitungannya Berikutnya pertemuan ke-15 dengan materi pajak bumi dan bangunan dan juga diamantra yang diharapkan setelah mengikuti pertemuan ke-15 Bahwa mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep pajak bumi dan bangunan dan mampu melakukan penghitungan pajak bumi dan bangunan dan juga bea mat lain Nah jadi disini metode yang saya ajarkan adalah SCL dimana disini kita akan mengupload semua video-video aja baik itu di Youtube maupun di blogger Kemudian pada pertemuan ke-16 ini adalah pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester Materi dari puas yaitu dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 Oke demikian tadi penjelasan mengenai materi pembelajaran saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 berupa materi Dan satu kali ujian tengah semester serta satu kali ujian akhir semester Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kita akan melihat cuplikan pengajaran materi tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kesehatan. Berdoa Mulai Selesai Baiklah materi hari ini Yaitu mengenai BPDA pasal 21 Bukan pegawai Yang menerima penghasilan Bersifat berkesenangbunan Yaitu Dari satu pemberi kerja Dan lebih dari satu Pemberi kerja Oke Baiklah sebelum kita Kemateri Kita mengingat lagi pelajaran Kemarin ya materi kemarin Minggu kemarin Silahkan Kepada Si Retno Untuk memberikan Penjelasan menurut Apa sih BPDA pasal 21 Silahkan bergiri Di sini BPDA pasal 21 Adalah Mengenai Penghasilan Sehubungan dengan Penjelasan Jasa Atau Penggiatan Dengan Tangan Dengan Dengan Apapun Yang Diterima Atau Diterima Oke Materi hari ini Yaitu Mengenai PPH 21 Penghasilan Yang berkesenangbunan Dari satu Pemberi kerja Oke Kira-kira Ada yang Tahu Mengenai Pengertian Tersebut Silahkan Bapak Indah Silahkan Bagaimana Berjalan Lalu Mengenai Kesenangbunan Benerian Benerian Yaitu Imbalat Kepada Bukan Penggawat Yang Bersimpat Penambungan Yaitu Imbalat Kepada Bukan Penggawat Yang Dibayar Atau Menutang Lebih dari Sampai Dalam Sampai Takut Pengender Sehubung Dengan Pekerjaan Biasa Komisi B Dan Penghasilan Dini Selainnya Oke Jadi itu Pemakliman Dari Satu Pemberi kerja Dimana Disini Kalau kita Lihat Dari Pengertiannya Yaitu Merupakan Sebuah Imbalan Atau Penghasilan Yang Diterima Pada Bukan Pegawai Yang Bersifat Berkesenangbunan Berkesenangbunan Itu Artinya Secara Kepir Dia Menerimanya Nah Artinya Kembalan Ini Yang Diberikan Kepada Bukan Pegawai Itu Dibayarkan Terutang Lebih Dari Satu Kali Artinya Pempinum Artinya Tidak Hanya Berarti Sudah Bisa Mengingat Kembali Materi Yang Lalu Jadi Kita Buka Kembali Untuk Mengingat Ingat Nah Jadi Pemahaman KPH Pasal 21 Yaitu Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Yang Diterima Atau Penghasilan Bisa Buka Jasa Atau Kegiatan Kegiatan Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun Yang Diterima Oleh Si Wajib Pajak Atau Yang Diterima Oleh Pekerjaan Berikutnya Untuk Yang Lebih Dari Satu Pemberi Kerja Nah Sebelumnya Tadi Kita Sudah Menjelaskan Mengenai Satu Pemberi Kerja Nah Berikutnya Adalah Lebih Dari Satu Pemberi Kerja Atau Dua Pemberi Kerja Atau Lebih Oke Sebelum Kita Menjelaskan Silahkan Kita Tanya Dulu Mengenai Pemahamannya Supaya Ngecek Kalian Taham Sebelum Kalian Masuk Kepulian Silahkan Kak Arwi Bagaimana Pengertiannya Berdiri Silahkan Misalnya Penghasilan Apa Jika Mengaruh Penghasilan Lebih Dari Jentu Pemberi Kerja Atau Tidak Pemberi Pemberi Kerja Maka Penghususnya Yaitu 50% Dikali Penghasilan Dikali Dengan Persen-persen Tari Oke Nah Jadi Seperti itu Dasar Pengenaan Pajak Untuk Yang Lebih Dari Satu Pemberi Kerja Dimana Disini Besarnya Penghasilan Karena Pajak Itu Jika Memperoleh Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja Atau Tidak Memiliki NBWB Jadi Rumus yang Dikunakan Itu Sama Ya Yaitu 50% Dikalikan Dengan Penghasilan Bruto Nah Kemudian Hasilnya Nanti Akan Dikalikan Dengan Tarif Yang Berlaku Atau Konsentasi Tarif Yang Oke Nah Jadi Seperti itu Dasar Pengenaan Pajak Untuk Yang Lebih Dari Satu Pemberi Kerja Dimana Disini Besarnya Penghasilan Karena Pajak Itu Jika Memperoleh Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja Atau Tidak Memiliki NPWB Jadi Rumus Yang Dikunakan Itu Sama Ya Yaitu 50% Dikalikan Dengan Penghasilan Bruto Nah Kemudian Hasilnya Nanti Akan Dikalikan Dengan Tarif Yang Berlaku Waktu Konsentasi Tarif Yang Berlaku Tergantung Dari Jumlanya Berapa Nominal Yang Ada Disitu Jadi Tarif Nanti Disesuaikan Apakah 25% Atau 15% Atau 25% Atau 30% Atau Yang terbaru Sampai 35% Ya Untuk Tahun 2022 Oke Ini Adalah Contoh Contohnya Disini Kita Akan Mengerjakan Contoh Disini Wajib Pajak Mempunyai MPB Nah Maka Nanti Perhitungannya Bisa Kita Lihat Seperti Yang Tampak Di Layar Seperti Itu Ya Perhitungannya Artinya Kita Kalau Menghitungnya Tidak Boleh Sembarangannya Ada Rumus Yang Sudah Ditentukan Oke Silahkan Camelia Untuk Menjelaskan Seperti apa Musum Silahkan Pergi Besarnya Penghasilan Kenan Aja 50% Dikali Penghasilan Kurto Dikurang PTKP Dikali Persen Tarik Jadi Seperti itu Ya Ini adalah Dasar Dasar Ketika Kita Melakukan Penghitungannya Nah Dimana Disini Besarnya Penghasilan Kenan Paca Itu Diperbalik Dari Perkalian Atau Hasil Penjumlah Dan Pengalian 50% Dikalikan Dengan Penghasilan Prutor Atau Penghasilan Poker Kemudian Dikurangi Dengan PTKP Nah Hasilnya Itu Nanti Akan Dikalikan Persentase Dari Tarik Paca Tersebut Nah Jadi Kita Sesuaikan Berapa Nominalnya Kemudian Berapa Taktif Yang Sudah Diterimukan Yang Diberita Kepada Bukan Pegawai Itu Dibayarkan Tentang Lebih Dari Satu Kali Artinya Pengpinyum Artinya Tidak Hanya Satu Kali Dalam Setahun Tetapi Bisa Beberapa Kali Bahkan Dalam Satu Bulan Bisa Dia Menderima Beberapa Kali Artinya Ada Dana Yang Masuk Nah Kemudian Dalam Satu Tahun Kalender Itu Juga Dia Menderima Pekerjaan Pekerjaan Bisa Berupa Dasa Komisi Maupun Dari Penghasilan Pahasilan Lainnya Seperti Begitu Oke Kita Lanjutkan Nah Disini Terdapat Dasar-dasar Dari Perhitungannya Artinya Kita Kalau Menghitungnya Tidak boleh Sebaran Ada Rumus Yang Sudah Ditentukan Oke Silahkan Kamil Yang Menjelaskan Seperti apa Rumus Silahkan Pergi Besarnya Penghasilan Penghasilan Penang Pajak 50% Dikali Penghasilan Kurto Dikurang PTKP Dikali Persen Tarik Jadi Seperti Seperti Dasar-dasar Ketika kita Melakukan Penghitungannya Nah Dimana Disini Besarnya Penghasilan Kenang Pajak Diperboleh Dari Perkali Oke Demikian Untuk Penasihatnya Seperti Tampak Di Layar Maka Disini Dapat Kita Simpulkan Bahwa PPH Pasal 21 Atau PPH Untuk Satu Pembeli Kerja Itu Adalah 43 Duta Rupiah Kemudian Untuk PPH Pasal 21 Lebih Dari Satu Pembeli Kerja Dapat Kita Ketahui Sebesar 56 Juta Rupiah Demikian Tadi Materi Yang Kita Pelajari Baiklah Sebelum Kita Mengakhiri Perkulian Mari kita Berdoa Sama-sama Agar Apa Yang Kita Pelajari Anjini Sudah Dipahami Dan Kita Selalu Bidori Kesehatan Berdoa Mulai Berdoa Selesai Assalamualaikum Wabarakatuh Berdoa 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 Terima kasih.